Oke, jadi nomor satu jawabannya salah, karena di Daniel 8 itu mulainya di metal silver, bukan metal gold. Jenis pilih siapa, nomor dua mau jawab? Oke, Aca tolong pilih dong. Oh, Jeko, oke. Jeko nomor dua apa? Little Horn itu kerajaan apa, sayang? Semua setuju enggak, Papal Brom? Setuju, Jeko. Mantap. Jeko, satu lagi, Little Horn itu kerajaan keberapa? Little Horn kerajaan kelima. Semua setuju? Setuju. Mantap. Oke, nomor tiga, Nina. Metal kelima apa? Iron and clay, Miche. Waduh, mantap. Jadi metal kelima, iron and clay. Binatang ketiga, Dave. Apa? Antap. Mantap. Binatang keempat, kita mau tanya sama Jesse. Nomor berapa, Miche? Binatang keempat, itu apa, sayang? Binatang keempat, yang ada di Daniel 7 namanya apa? Dreadful and terrible beast. Dreadful and terrible beast. Semua setuju kan jawabannya? Setuju. Oke. Nomor empat, Aca. Aca, tekel artinya apa? Kalau Aca jawab, Miche. Tekel artinya, kerajaanmu telah ditimbang dan didapati. Ini dapati? Ringan, Miche. Oh, kirain berat. Untung aja Aca jawab ringan. Kalau Aca jawab berat, setuju atau enggak anak-anak? Enggak, Miche. Ditimbang dan didapati ringan. Oke, mantap. Sekarang mau tanya nomor lima, sama artinya peres, Sami. Kerajaan Babilon dibagi ke media dan Persia. Kerajaan Babilon. Dibagi ke media dan Persia. Dibagi. Atau ini diberikan kepada media Persia. Semua setuju lagi enggak? Setuju, Miche. Oke. Ronggur, nomor enam. Babilon punya lambang metal apa? Metal gold dan binatang lion. Gold dan... Setuju dengan ronggur, Miche. Oke. Binatangnya adalah... Aku pengen lihat nomor tiga tadi, Miche. Oh, boleh. Ini. Oke. Tunggu ya. Tunggu ya, Cik. Oh, mau screenshot. Nanti screenshotnya terakhir ya, sayang ya. Sekalian semua ya. Binatangnya adalah lion. Oke, nomor tujuh. Terakhir. Kita mau tanya sama Natalia. Setelah Babilon kerajaan apa, Natalia? Setelah Babilon kerajaan, Kerajaan Media Persia. Semua setuju? Setuju dong, Natalia, Miche. Setuju. Oke. Mantap. Kita mau tanya sekarang. Josa. Metalnya Media Persia apa, Josa? Aba, Aba, Abis. Ya, yuk, dihitung. Satu. Yang pertama, Bang. Singa. Bukan. Metalnya? Metalnya apa? Ayam. Eh, kok ayam? Em. Pas. Amas. Amas. Abisnya emas? Pela. Jawab, jawab. Pela, Cek. Mantap. Silver. Sekarang kita mau tanya sama Eli. Binatangnya apa, Eli? Di Daniel 7. Dua. Ambil. Mantap. Sarang tanya sama Daryl. Binatangnya di Daniel 8? Em. Mantap, Daryl. Oke, mantap anak-anak semua. Silakan screenshot. Inilah ya, dibagi dua saja. Sampai empat, silakan screenshot. Sudah, Misya. Sudah, Cek. Lima sampai tujuh. Belum, Cek. Belum ada screenshot. Sudah, ini? Sudah, Cek. Oke, kita lanjut lagi ceritanya ini. Oke? Jadi, kita mau cari tahu, ya. Kalau gini, kan. Kalau ya. Kalau ini. Kece, mas krim si dong. Boleh. Silakan. Nomor satu sampai empat ini. Sudah? Sudah, sayang? Sudah. Sudah. Sudah, Mi, Cek. Waduh. Thank you. Oke. Sekarang kita mau lihat sini ya. Jadi, kita udah tahu, gold, pasangannya binatang lion, dan di Daniel 8 nggak ada. Dan ini adalah Babylon, betul? Iya, Cek. Lalu, kita udah tahu pasangannya silver adalah apa, Ronggur? Berce. Sama apa? Apa, Cek? Sama apa? Binatang apa satunya? Sebentar ya. Ronggur, binatang apa satunya? Rem, Cek. Rem. Ronggur, sudah hafalin belum? Binatang-binatang Daniel 7 yang Mi Cek tugaskan. Aduh. Bear. Lion. 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 Bear. Bear. Bukan dikasih tahu, tapi harus dihafal, oke? Next. Hafal, oke? Iya, Cek. Oke, mantap. Tugas itu adalah tanggung jawab, oke? Jadi, kalau dikasih tugas, harus dibikin. Oke, Ronggur? Jadi, kalau misalnya kita semua, kalau dikasih homework, dikasih itu, harus semangat kerjain. Jangan lupa, ya. Karena tugas yang kita, tugas-tugas ini adalah latihan-latihan kecil. Nanti kalau kita dikasih sama Tuhan tugas untuk mengabarkan Injil, kita akan setia sama seperti kita selalu setia sama tugas-tugas kecil yang diberikan. Boleh? Bisa semuanya? Bisa ngerti itu? Iya, Cek. Jadi, kalau kita asal-asalan, ngerjain homework, nggak serius, lalu lupa. Nah, kita kemungkinan kalau Tuhan kasih tugas, nanti juga lupa. Dan kalau kita lupa dan nggak serius, kira-kira Tuhan mau kasih tugas buat kita nggak? Kalau kita nggak serius bikin. Kira-kira Tuhan mau kasih tugas nggak buat kita? Gimana anak-anaknya semua? Daryl gimana? Tidak, Pak. Tidak, kan? Yes King, ANC, semua kan? Nggak mungkin dikasih. Kalau kita nggak setia dengan hal-hal yang kecil, ya. Oke. Nah, sekarang kita mau cari yang ketiga, betul nggak? Yang ketiga ini apa? Breast. Apa lagi? Breast. Leopard. Leopard. Nah, kita mau cari ini apa. Iya kan? Oke, mari kita lihat ayatnya. Jadi, kita sekarang mau belajar yang ketiga di Daniel 8. Oke. Jadi, kita udah, nah ini dia. Jadi, masih ingat kan kemarin yang kita belajar ini, di tanggal 4 ini, kita udah belajar ayat 3 dan 4. Habis ayat 3 dan 4, selanjutnya ayat berapa? 5. Dan beruang sama, sama rem sama-sama angka berapa yang samanya? Angka berapa yang? 2. Bukan. Angka berapa yang sama di BR sama rem? 3. Tiga. Tiga-nya beruang apa? 1. Kalau misalnya tiga-nya rem apa? Menyerangkan tiga arah, betul? Kalau yang satunya yang sama, kalau beruangnya, apanya yang lebih tinggi? Telinganya? Satu sisi lebih tinggi daripada sisi. Satu sisi lebih tinggi. Kalau rem apa yang lebih tinggi? Satu sisi lebih tinggi daripada sisi yang lain. Betul. Oke, sekarang ini. Sekarang mau lihat yang ketiga apa? Beras, leper, terus ini apa? Berarti kalau sudah ayat 3 dan 4, berikutnya ayat berapa? 5. Oke, 5. Artinya kalau ber sama ada kembarannya sama rem, artinya leper ada kembaran sama yang ketiga di dan yang 8 juga kan? Iya. Yang kecil. Kedua sebenarnya, dan yang 8 disebutkan binatang ya. Oke, mari kita lihat ya di sini. Oke, kita minta yang baca ini, bahasa Inggrisnya adalah Aca. Oke, Mica. Ya, Joko. Joko, mau bahasa Inggrisnya? Boleh. Habis aja ya, sayangnya. Joko, mau bahasa Inggrisnya adalah Aca. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita minta Joko ya yang baca ya. Dan sementara saya memperhatikan dan melihat seekor gigos kami jantan dari sebelah barat dan melintasi seluruh bumi. Dan tanpa penginjak tanah dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk dan kuat di antara matanya. Oke, mari kita lihat di mana ini. Jadi sekarang apa? Binatang apa? Kambing jantan. Kambing. Mari kita lihat ya. Kambingnya mana? Bentar ya. Nah itu gambarnya. Tanduknya ada di mana? Di antara matanya, C. Antara matanya. Oke. Ini tadi. Ini si kambing Mbe. Terus kambingnya ini, kalau kita mau lihat di sini, kambingnya punya tanduk yang kuat atau lemah dibilang? Yang kuat. Yang besar ya. Ini kambingnya. Oleh? Oke, C. Oke. Sekarang mari baca ayat 6. Jadi, habis rem apa? He got. He got. Oke, he got. Nah, sekarang mari kita baca ayat 6. Oke, ini kita mau iniin aja ya. Mau tahu ceritanya aja gimana. Oke, kita minta yang baca bahasa Inggris, NC. NC boleh baca Inggris ya, sayang? Belum dibuka kameranya. Oke, C. Oke. Oh, NC ya, sayang. Dan yang. Nanti, J. Oke atau siapa, C? Yang bahasa Inggris. Ya, NC yang Inggris, J.S. King Indonesia ya. Oke. NC silahkan. Oke, kayaknya NC lagi putus ya. J.S. King boleh? Yang bahasa Inggrisnya sama bahasa Indonesia. J.S. King Inggris saja, J.S. King Indonesia yang lain. Oke. Daniel 8, verse 6. And he come to the rain that had two horns, which I had seen standing before the river and ran. the funny, the funny, the funny, the funny of the, of his power. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau mau lihat begini kan. Setuju nggak? Dia lagi di samping sungai kan? Dan apakah he gotnya menyentuh tanah atau nggak ini? Nggak. 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 Menyentuh tanah. Dan dia serang si Rem. Jadi sejauh ini kita sudah lihat ada berapa tanduk totalnya. Punyanya Rem sama he got. Ada berapa tanduknya? Tiga C. Tiga. Tiga C. Saya ingin ya. Tulis ini ya. Satu. Dua. Tiga. Setujuh? Tujuh. 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 Nah. Mari kita lihat lagi. Dan kita tahu ceritanya. Yang kalah adalah Rem. Yang kalah siapa? Rem. Jadi artinya kerajaan apa kalah? Media Persia. Media Persia. Media Persia kalah. Kalau si Mbe ini. Eh Mbe. Domba ini yang punya dua tanduk. Yang satunya lebih panjang dari yang lain. Mengalahkan binatang apa? Ayo. Yang. Siapa? Binatang apa? Yang lain gimana? Setuju nggak? Rem. Rem kalahkan binatang apa? Rem media Persia kalahkan siapa? Bayan. Babylon. Babylon. Babylon binatang apa? Bayan. Bayan. Dan media Persia di kalahkan binatang apa? He got me check. He got. Boleh cuma? Jadi yang ketiga. Jadi Breast sama dengan leopard sama dengan he got. Kita bilang sama-sama. Breast. Sama-sama. Sama dengan leopard sama dengan he got. Sama dengan he got. Betul. Oke. Nah sebelum kita tahu dia punya persamaan he got dan leopard. Kita mau cari tahu ini he got ini kerajaan apa. Kalian mau tahu nggak kerajaan apa? Mau. Oke. He got. He got. He got. Kerajaan apa? Oke. Oke. Kita baca ayatnya ya. Oke. Kita minta kesediaan yang baca bahasa Inggris. Ronald boleh. Putus ya? Ada petir kayaknya. Oke. Kita minta kesediaan Timi. Baca Inggrisnya Tim. Oke. Oke. God is the king of Russia. And the great home that is between his eyes is the first king. Dan tanduk besar yang ada di. Oke. Sekarang yang baca Jenis. Jenis ada. Dan. Apa yaitu C? Raph God. Raph God adalah Raja Gresya. Dan tanduk besar yang ada di antara matanya adalah Raja Pertamanya Gresya. Jadi di sini Higod ini adalah Raja Pertamanya Gresya. Akhirnya ketahuan juga ini Raja Pertamanya Gresya. Jadi si jauh ini urutannya apa? Babylon. Media Persia. Media Persia. Media Persia. Gresya. Kalian pertanyaan bisa buktikan kan sekarang? Bisa? Bisa C. Jadi ayat-ayatnya ini. Nah. Dibilang ini tanduk. Ya. Tanduk ini. Tanduk ini adalah Raja Pertamanya Gresya. Nah ini C-C yang mau kasih tahu ya. Raja Pertamanya ini. Jadi tanduk itu melambangkan apa dong? Raja. Melambangkan Raja. Ya. Raja. Kalau binatang apa? Kerajaan C. Kerajaan. Tanduk yang ini Raja Pertamanya dibilang. Dan Raja Pertamanya Gresya adalah rajanya ini keluar kuis ya. Alexander the Great. Boleh? Rajanya siapa? Alexander the Great. Alexander the Great. Ya. Boleh? Alexander the Great namanya. Great Horn. Alexander the Great. Ini tuh dia. C-C kasih mukanya lah. Supaya kalian tahu. Oh ini tuh Raja Alexander the Great ya. Walaupun dulu gak ada foto. Dulu pake dilukis gitu ya kan? Iya C. Mari kita lihat mana Alexander the Great. Ini ya. Ini ya. Ini. Rajanya. Ini adalah Raja yang mengalahkan. Raja yang hebat dalam peperangan. Oke. Sombong. Wih. Sombong lagi. Ini boleh? Ini Alexander the Great ya. Bisa semuanya? Bisa nih C-C. Dia itu suka banget perang. Dan mengalahkan bangsa-bangsa gitu ya. Untuk mendapatkan kekuasaan. Dan salah satu yang dikalahkan apa? Kerajaan apa? Kerajaan apa? Kerajaan. 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 Sekarang. Kalau Rem kerajaan apa? Kerajaan. Kerajaan. Kalau Higot. Kerajaan apa? Indonesia. Indonesia. Oke. Mantap semua. Oke. Kalau gitu. Nanti hari Kamis kita mau pelajarin apa persamaannya Leopard dan Higot. Boleh? Iya. Oke. Ada pertanyaan semuanya? Sudah bisa ngerti semua? Sudah C. Bisa ya? Oke. Natalia, Fiona bisa ya? Tunggu. Nosa, Eli bisa? Aja, saya mau tanya apa? Aja mau screen sini, C. Oke. Yes, screen juga, C. Sisilahnya. Next, nih, C. Talia dan Fiona juga, nih, C. Oke, ini sekarang. Sudah, nih, C. Natalia juga, mas, screenshot. Oh, iya, silahkan. Sekarang sama. Sudah, ini? Sudah, nih, C. Oke, tunggu Natalia, ya. Yang pertama, nih, C. Ini. 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 Sudah, Natalia? Lanjut, ya. Sekarang ini, terakhir. He got, nih, Kerajaan Napa. Silahkan. Sudah? Soal, ya, C. Oke, mantap. Nanti, C. C kasih soal, ya. Untuk hari Kamis dan harus cuma bisa salah satu. Dan kalau benar semua, dapet bintang, oke? Bintang. Tapi bintangnya, C. Oke. Bintang berapa, C? Bintangnya dapet satu kalau benar semua, oke? Oke. Oke, kalau gitu. Kalau ada yang putus-putus, nanti nonton saja videonya. Nanti, C. C kasih ke Amsobs tadi. Jadi, kalau kalian mau cari, ini biasanya kalau udah selesai di render, langsung kalau udah selesai, biasanya C. C langsung kasih di Amsobs tadi. Jadi, lihat aja di Amsobs tadi, ya. Dia punya video, ya. Oke, semuanya. Semangat belajar firman Tuhan, jadi anak yang manis, takut Tuhan, dan takut, dan menurut kepada orang, orang siapa? Orang siapa? Orang siapa? Bukan orang hutan, ya, Acah. Siapa, Mi C? Oke. Jenis. Kalau gitu, Jenis akan bernyanyi sebagai lagu tutup. Silahkan, Jenis. Yang semangat, jauh nyanyi. Pakai video. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangin, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus. Sedalam-dalam lautan, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus. Sedalam-dalam lautan, mengalahkan segalanya. Oke, thank you semuanya. Semangat semuanya. Thank you untuk kita kasih sama Tuhan Yesus. Semangat yang akan menyanyi adalah Jess King. Dan yang menyanyi adalah kesediaan Daryl, oke? Jess King dan Daryl, ya. Anak minta. Oke. Oke. Kita minta, tolong Sami, tolong bilang ya. Siapa yang nyanyi itu, supaya Michi ingat ya. Oke, Michi. Michi, aku yang nyanyi ya, Michi. Nah, hari Kamis ya, siap-siap ya. Oke. Oke, kalau gitu ya. Jadi Michi yang nyanyi, Daryl yang Jess King. Iya, betul. Oke, Michi. Oke, kalau gitu kita mau berdoa. Yang akan berdoa adalah Natalia. Natalia. Kemudian. Ini siap-siap ya. Keju. Yang akan berdoa adalah Natalia. Sebelum. Keju. Terima kasih.